Halo guys selamat datang di channel variklarity dulu saat saya membuat PCB ya dan untuk misalkan PCB nya memotong PCB ya dulu sering saya membuat dengan bor mini ya dibuat titik-titik seperti ini ya titik-titik ya misalkan kesini di titik-titik semuanya lalu di dipatahin ya dipatahin saat dulu tapi kalau dibuat seperti itu nanti pinggiran sininya bergerigi ya perlu dihaluskan lagi itu zaman dulu ya kalau saat ini saya ada ide ya untuk memotong PCB ini bekas udah saya potong juga ya dan caranya mengikuti cara pabrik yaitu kalau pabrik itu ada yang namanya v-cut vertical cut jadi nggak sampai patah enggak sampai berpisah cuman ada garis garis memotong nanti kalau misalnya dari pabrik dibikin panelize panelize itu beberapa PCB yang nanti tinggal patahin ya jadi beberapa bagian nah misalkan saya order PCB misalkannya ke PCBW misalkannya ini seperti ini ini dari PCBW dan ini dua PCB berbeda dua desain berbeda saya satuin ya jadi ini karena ukurannya dibawah 10 cm persegi jadi saya satuin ya karena kalau dibikin panelize nanti harganya beda lagi ya bukan harga prototype jadi saya satuin seperti ini enggak memakai fitur v-cut ya atau finalize jadi kita hanya memerlukan cutter ya cutter dan juga penggaris ya namun penggaris ini karena kita saat memotong biasanya ada ada pergeseran maka kita perlu memerlukan double tip oke memerlukan double tip juga kita akan contohkan ya misalkan kita akan memotongnya ambil dulu double tip lalu ketempel ke penggaris seperti ini ini tujuannya supaya tidak bisa bergeser ya dalam nanti pengutongan kita akan coba ini sembarang aja ya kita akan melakukan sembarang oke seperti ini oke nah disini keter ada dua ya ini yang tajam dan ini juga bisa digini diarah kebalik nah kalau ini v-cut ya kita akan coba ya nah satu enggak cukup satu eh beberapa kali sampai ininya ya nyampe atau bisa sama sama belakangnya ini ya ini kenapa desain cutter seperti ini ini untuk akrilik oke biasanya seperti ini ya nah 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 lebih enak oke kita lihat nah nah jadi seperti ini nah agar bisa di tempelin lagi ya sini agar eh nanti ininya sama ya sama jadi tidak tidak ada patahan yang kesini atau yang ikut kita akan disini buat 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 juga ya contohnya gini samain ya oke sepertinya sama nah kemudian kita ulangi langkah seperti tadi ya ini sama belakangnya ya nah cukup segitu ini juga cukup oke kita akan coba patahin kan eh coba patahin ya nah ini kan udah ada bagian atas nah ini bagian bawah kita akan coba nah enakan nah hasilnya juga eh rata ya jadi nggak perlu penghalusan lagi oke seperti ya 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 ya